Pukulan alat musik tradisional bernama Kenong menandai dimulainya acara simposium kain tradisional se-ASEAN. Acara dua tahunan ini dirismekan oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang didampingi oleh Presiden Tradisional Tekstil ASEAN Art Society of Southeast Asia. Tahun ini merupakan gelaran simposium kain tradisional ke-7 sejak pertama kali digelar pada 2005 lalu. Acara berlangsung di Borumka Sultanan Hotel Ambarokmu Yogyakarta. Dalam sambutannya, GKR Hemas menyampaikan Yogyakarta merupakan wilayah yang luar biasa berkembang pesat, lebih dari 250 tahun dan tantangan zaman telah mengubah kota menjadi pusat budaya dan pendidikan. Ini bergiriran di seluruh negara Asia dan ternyata memang setiap periode itu memang ada perubahan daripada bahan yang dibikin, kemudian desain. Jadi kalau saya lihat tadi dari beberapa negara memang dari asli sampai dengan yang dari zaman yang pertama kali sampai sekarang, itu material dan pewarna itu sudah berubah semua, jadi memang mengikuti daripada zamannya, saya kira itu. Kalau Permaisuri yang dua-dua itu semuanya sering batik, ya terus nanti kalau sudah lihat biasanya dia bikin di Malaysia, kira-kira itulah. Mulai desainnya, mulai semuanya, tapi it's okay, nggak apa-apa, karena yang jelas kan dia tidak bisa menggunakan canting biasanya. Dia biasanya Malaysia itu lebih banyak ke kontemporian. Acara pembukaan ASEAN tradisional tekstil ini diisi dengan hiburan tarian tradisional. Dihadiri juga oleh Permaisuri Malaysia Raja Permaisuri Agung Tunku Haja Aziza Aminah Maimuna Iskandaria. Usai pembukaan Permaisuri Malaysia didampingi GKR Hamas dan Presiden TASEA langsung mengunjungi pameran batik tradisional. Pameran digelar di Pendopo Ambarukmo, Yogyakarta. Di sini, perhatian istri orang nomor satu di Malaysia ini tertuju pada proses pemintalan kain songket.